Dia itu paling senang duduk di percabangan pohon sambil melihat-lihat kesekelilingnya. Ini dia lakukan untuk memantau kondisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu adalah hewan endemik Jawa Barat. Dia hidup di kawasan pegunungan, di hutan-hutan pegunungan. Seperti yang adik-adik lihat di belakang Karesa. Hutan pegunungan. Sekarang kita cari sama-sama ya adik-adik bantu Karesa, oke? Dalam perjalanan ini mudah-mudahan kita bisa bertemu sama Surili dan sahabat-sahabat kita yang lain yang hidup di sana. Siap ya? Oke? Yuk! Siap! Adik-adik! Di sebelah sana, di ujung ranting pohon yang agak ke sini ada seekor hewan. Tahu hewanan apa? Itu adalah oa jawa. Salah satu jenis hewan yang sudah terancam punah dan satwa endemik Pulau Jawa. Nah, dia sedang bergelantungan dengan satu tangan memegang ranting. Wow, dia melompat. Oa jawa ini adalah jenis kerah, yaitu jenis yang tidak punya ekor. Ngomong-ngomong kerah, Karesa jadi ingat Otan. Kita panggil Otan ya, biar dia bertemu sama kerabatnya. Otan! Aku mau kenalin kamu sama kerabatmu. Otan! Iya, iya. Nah, Karesa ketemu nih sama sahabat Otan. Masih kerabat kamu loh. Hah? Yang mana? Itu, di sebelah sana. Otan tahu nggak itu jenis apa? Tahu nggak. Itu namanya oa jawa. Oh, gitu. Nah, oa jawa ini mempunyai ciri-ciri fisik, yaitu bulunya berwarna hitam kelabu. Jadi, warnanya abu-abu gitu. Wow, kelabu ya? Kemudian, wajahnya berwarna hitam. Dan, ukuran tangannya. Kenapa tangannya? Ukuran tangannya itu jauh lebih panjang daripada kakinya. Tuh, lihat. Dengan ukuran tangannya yang panjang itu, dia berpindah dan bergerak dengan cara bergelantungan. Hah? Gelantungan? Sama dong kayak aku. Iya, karena dia sejenis sama kamu. Sama-sama jenis kerah. Oh, iya ya. Adik-adik, sekarang dia sedang berada di ujung sebuah ranting. Satu tangannya berpegangan kepada dahan yang lebih tinggi. Kemudian kakinya mencengkram tempat dia duduk. Oh, gitu ya? Iya, sekarang dia lagi duduk dengan tenang tuh. Oh, tangannya mengambil sebuah daun. Tapi, Kak Risa nggak lihat. Itu dimakan atau diletakkan lagi ya? Adik-adik lihat nggak? Aku nggak lihat. Iya, sama aku juga. Nah, dia mulai bergerak. Tuh, lihat. Gerakannya berayun. Dia bergerak dengan cara berayun dari satu dahan ke dahan lain dengan menggunakan tangannya. Gerakannya sangat tenang, tapi cepat. Sekarang dia duduk lagi, pindah dahan yang lebih rendah. Wih, kok dia diam aja di ujung situ? Iya, Otan. Karena di ujung sana pohonnya tidak terhubung dengan ranting pohon yang lain. Oh, gitu ya? Ya, karena si Wajawa ini hanya bisa berpindah dari satu pohon ke pohon lain ketika ujung-ujung dahannya terhubung atau disebut kanopi. Nah, kanopi itu hanya bisa terjadi jika pohonnya tumbuh tinggi dan rantingnya lebar. Artinya pohonnya subur dan tidak ditebang. Wah, iya, 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 betul, betul. Dik-adik, surilinya pergi. Kak Risa, sama Otan akan kejar. Yuk, 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 yuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, adik-adik, di sini ada tepian di mana perahu bisa merapat. Kak Risa akan turun di sini dan akan masuk ke dalam hutan. Kita akan jelajah bersama, ya. Oke! Sip! Pak! Terima kasih, Pak! Pak! Adik-adik dan sahabat Nusantara, hutan di kawasan sekitar si Tupatenggang ini masih sangat lebat dan pohonnya besar-besar. Tuh, tuh. Berarti ini adalah kawasan yang cocok sebagai tempat tinggal Surili. Kak Risa akan mencari Surili, tapi Kak Risa mau minta tolong nih sama si Otan, biar lebih cepat menemukannya. Otan, bantuin Kak Risa ya? Iya! Yuk! Bantuin Kak Risa mencari Surili, dan nanti kalau ketemu akan Kak Risa kenalkan pada adik-adik. Siap, Otan? Oke! Adik-adik dan sahabat Nusantara, bersama Otan kita cari Surili-nya. Siap, Otan? Yuk! Aku sudah siap! Yuk, 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 yuk! Oke, kita cari sekarang! Eh, lihat-lihat ke atas ya! Oh iya, iya! Lihatnya ke atas! Adik-adik, Surili-nya sedang ada di atas sana. Dia adalah hewan yang pemalu. Jadi kita jangan berisik. Otan juga ya! Oke, aku nggak berisik. Jangan berisik, dan jangan membuat gerakan yang mengejutkan. Tuh, satu lagi. Soalnya kalau dia terkejut, dia bisa langsung lari lompat, dan nanti kita susah nemuinnya lagi. Adik-adik yang tenang ya. Otan juga? Iya! Dia tuh paling senang duduk di percabangan pohon. Sambil melihat-lihat kesekelilingnya. Ini dia lakukan untuk memantau kondisi sekitar. Supaya dia yakin dia aman. Nah adik-adik, Surili ini hidupnya berkelompok. Dalam satu kelompok, biasanya terdiri dari empat sampai tujuh. Dengan perbandingan, satu jantan, empat betina. Wow! Wow, pohonnya bergerak. Wah! Ternyata ada beberapa ekor di sini. Shh, tenang ya. Otan juga? Iya! Nah, adik-adik dan sahabat Tusantara, Surili ini adalah jenis hewan arboreal. Atau sebagian besar hidupnya dihabiskan di atas pohon. Dia sangat suka memanjat pohon. Di percabangannya dia kadang-kadang duduk. Dan kadang-kadang juga dia bisa sampai ke atas pucuk pohon untuk mencari daun-daun yang masih muda. Gerakannya sangat lincah. Ih, iya ya. Gerakannya lincah banget ya, Kak Risa. Iya, Otan. Karena dia suka melompat dari daun ke daun. Wah, wah. Wah, lancatnya. Ya, dia lancatnya kejauhan. Sepertinya dia lari. Wah, dikadi. Surilinya pergi. Kak Risa sama Otan akan kejar. Yuk, 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 yuk. Wah, di mana ya? Otan, lihat nggak? Enggak. Coba, Otan, lihat ke sana. Aku lihat ke situ. Oke. Di mana ya, Otan? Nggak tahu. Kalau kenyataan. Adik-adik, Kak Risa sama Otan sudah berusaha mengikuti mereka. Tetapi Kak Risa kehilangan jejak. Terlalu lincah mereka. Adik-adik, Kak Risa akan terus melakukan pencarian dan mengikuti Surili ini supaya bisa mengenalkan lebih dekat kepada adik-adik semua. Nah, tapi biar lebih gampang, Otan, masuk ke dalam tas dulu ya. Oke, aku juga mau tidur. Ya, supaya Kak Risa bisa larinya cepat. Sip, sip, sip. Masuk sekarang ya, Otan. Otan, masuk ke dalam tas dulu adik-adik. Oke. Terima kasih.